Intro Puncak peringatan hari kooperasi ke-72 di Kabupaten Poso digelar di Gedung Terulemba Ruja Bupati Poso pada selasa 20 Agustus 2019 dihadiri oleh sejumlah kooperasi-kooperasi sekabupaten Poso. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran berkooperasi bagi masyarakat gerakan kooperasi serta generasi milenial di Kabupaten Poso dengan beberapa rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh kooperasi-kooperasi di Kabupaten Poso. Ada pun kegiatan yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya yakni pada tanggal 19 Agustus 2019 di Poso City Mall yaitu lomba penilaian kooperasi berprestasi, penilaian kooperasi sehat terhadap gerakan kooperasi, lomba cerdas cermat, dan sejumlah lomba-lomba menarik lainnya seperti tarik tambang, lari karun, dan lain sebagainya. Dengan mengangkat tema reformasi total kooperasi di era revolusi industri 4.0, Perayaan kali ini memiliki makna berbeda di mana terlihat pada keberpihakan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Darmin Samsuri dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan kooperasi dan UMKM sehingga memberikan penganugerahan kepada kooperasi berprestasi dan kooperasi sehat. Untuk kita ketahui bersama ini, khusus di Kabupaten Poso, jumlah kooperasi aktif di Kabupaten Poso sebanyak 253 unit dan 23 diantaranya sudah diubahkan karena tidak sehat lagi, karena tidak sehat lagi, sehingga jumlah yang sehat lagi ada 230 kooperasi yang telah melakukan, rapat anggota tahun-tahunan ada 65 unit kooperasi yang sudah melaporkan, dan yang lainnya belum. Karena itu kepada pengurus kooperasi yang sudah melakukan, rapat anggota tahun-tahun ini segera melaporkan, berikan tercacara pada hirassi keberasaan dan menegangkan pembangunan kooperasi. Pada pengecuran kooperasi dan bukaan Republik Indonesia dan dari EPS tahun 2020-2014, kontribusi kooperasi terhadap tumbuhan terhadap PBB nasional sebesar 1,71 persen. Pada tahun 2020-2014 sudah meningkat tajam menaik sebesar 5,1 persen. Sementara itu, dari data yang dapat diibu dari sehid dari 3 bulan 2 tahun 2019, jumlah kooperasi terhadap PBB mencapai 2,149 unit kooperasi. Dari jumlah tersebut, kooperasi aktif sebanyak 1,570 unit. Sementara yang masih dalam berasal dengan kentera pada tahun, pada waktu malian masih sebanyak 3,33 unit kooperasi atau sehidupi 24,44 persen. Bupati Poso Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu dalam arahannya mengharapkan perayaan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat kooperasi di Kabupaten Poso untuk terus memacu kreativitas dan daya saing agar dapat berkontribusi lebih besar bagi perkembangan perekonomian serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kooperasi pembiayaan, produksi, dan jenis kooperasi lainnya. Jadi, kalau kita lihat dari tema yang ada reformasi total kooperasi era revolusi industri 4.0 ini kita harus bisa dan mampu dengan segera melubah sistem yang sudah ada harus ada perubahan sistem kalau tidak, ya seperti di tahun-tahun sebelumnya ya di DRI, di Poso ya itu ada mungkin kooperasi milti ada mungkin kesalahan-kesalahan dalam manajemen pertanggung jawaban dan lain sebagainya nah ini tidak boleh berjadi lagi kita harus betul-betul merubah sistem yang sudah ada kita harus bisa betul-betul melaksanakan reformasi perubahan sosial dan budaya yang langsung secara cepat dan cepat pengurus kooperasi ya karena Pemerintah itu cuma meliwatkan mereka dalam jabatan-jabatan tertentu yang menurut Bapak Ibu itu bisa mengopang, mengopang, penganggung jawab karena ini semuanya serba cepat kalau kita tidak serba cepat seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden kita kita pasti akan tahu tapi kalau kita berusaha mau menggunakan teknologi yang akan dengan cepat dan juga harus betepat nah itu pasti kooperasi kita akan berkembang dengan baik di akhir acara Bupati Darmin menyerahkan piagam penghargaan dan bonus kepada kooperasi berprestasi yang diraih oleh KSP-PDK Desa Trimulia Poso Pesisi Rutara dan kooperasi sehat yang diraih oleh kooperasi syariah BMT 72 Amanah Kelurahan Kauwa Poso Kota Selatan serta kooperasi yang pertama kali melaksanakan rat di tahun 2019 yang diraih oleh kooperasi pegawai negeri ikhtiar Kelurahan Kayamanya Poso Kota Humas Pemda Poso melaporkan Selanjutnya, kooperasi yang mengundang rasa perkara dan penting kesatuan di Indonesia Oleh seperti itu, apa pendidikan yang tak punya harus dilaporkan yang memiliki sesuai dengan peringkat manusia dan peringkat tidak Satu, ketuhanan Indonesia 오 Laudas Kota Selatan interested Friday, kembali 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 jantikan 내일 kembali 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 fun aspects leading kembali 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 Terima kasih telah menonton!